Terima kasih telah menonton 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 Sehingga mereka berpeluang mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan Piala AFF 2022 Timnas Indonesia dipastikan akan menjalani TC di Bali Sebagai persiapan Piala AFF 2022 pada tanggal 28 November 2022 Untuk persiapan Piala AFF 2022 ini, nama Sandy Walsh dan Jordi Amart pun kembali ramai diperbincangkan Hal ini karena proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amart tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres Setelah itu mereka juga tinggal melakukan pengambilan Sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI Sekjen PSSI, Yunus Nusi pun berharap agar Sandy Walsh dan Jordi Amart bisa bergabung dalam TC nanti Sementara untuk Sain Patinama belum bisa dipastikan karena proses naturalisasi sendiri baru sampai di DPR RI dan akan diproses pada tanggal 9 November 2022 Mudah-mudahan secepatnya selesai Kami juga berharap mereka ikut pemusatan latihan di Bali nanti Ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, tanggal 5 November 2022 Lebih lanjut, Yunus Nusi mengaku belum tahu kapan pastinya Sandy dan Jordi bisa segera memegang paspor Indonesia Ia mengaku masih menunggu dan berharap mereka segera disumpah dan bisa memegang paspor Indonesia Apalagi timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 Tentu saja, kualitas mereka dibutuhkan oleh skuad Garuda Namun, Yunus Nusi mengaku tak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu Kami sedang menunggu, mudah-mudahan cepat beres Nanti ada keputusan dari Kemenkumham untuk mereka, tuturnya Sementara itu, proses naturalisasi Sandy Wals dan Jordi Amat sendiri sebenarnya sudah dilangsungkan lama Akan tetapi, semua itu membutuhkan proses panjang Oleh karena itu, hingga hari ini pemain yang berpaspor Belanda yakni Wals dan Spanyol Untuk Jordi Amat tersebut belum mengalami perubahan Sebab proses administrasi mereka masih berlangsung dan belum tahu kepastian kapan tepatnya mereka menjadi WNI resmi Salah satu perserta Liga 2, Sriwijaya FC sudah merekomendasikan nama untuk calon ketua PSSI periode berikutnya Klub yang bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan itu sudah mengusulkan nama Erick Thohir sebagai nama calon ketua umum PSSI berikutnya Sosok Menteri Badan Usaha milik negara saat ini itu dinilai figur yang cocok dan tepat untuk PSSI Hal itu disampaikan Sekretaris PT, Sriwijaya Optimis Mandiri, Som, Faisal Mursyid yang membawahi klub Sriwijaya FC Untuk rekomendasi calon ketua umum, salah satu figur yang cocok dan tepat ya Pak Erick Thohir Kata Sekretaris PT, Sriwijaya Optimis Mandiri, Som, Faisal Mursyid dilansir bolasport.com dari antaranyus.com pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022 Sebab kita sebenarnya mengharapkan PSSI ke depan lebih baik, lanjutnya Menurut Faisal, Erick Thohir sudah kenyang asam garam di dunia manajerial sebuah tim sepak bola maupun cabang oleh haraga lainnya Kapabilitas tersebut yang membuat Sriwijaya FC menilai Sosok Menteri BUMN itu cocok untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI berikutnya Sementara itu, Kongres Luar Biasa KLB PSSI untuk memilih ketua umum baru akan dilangsungkan pada Maret tahun 2023 mendatang Tapi pada prinsipnya Sriwijaya FC mendukung apapun yang menjadi keputusan dalam KLB PSSI, ujar Faisal Mursyid Yang semestinya November tahun 2023 tapi maju pada Maret tahun 2023 dan pembentukan komite pemilihannya diperkirakan Januari tahun 2023, jelasnya Terlepas dari semua itu, Faisal mengajak semua pihak pemangku kepentingan untuk fokus mencarikan solusi terkait keberlanjutan Liga Indonesia Yang saat ini tertunda pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu Sebab pihaknya menilai keberlanjutan Liga Indonesia itu sangatlah penting, bukan sebatas bisnis industri sepak bola Tapi lebih pada keinginan bermain dalam sebuah pertandingan untuk meraih prestasi gemilang itu sendiri Faisal menyebutkan, saat ini selama Liga dihentikan manajemen Sriwijaya FC terpaksa meliburkan pemain dari agenda pelatihan terpusat Sebagai gantinya para pemain tim berjulukan Laskar Wong Kito melangsungkan pelatihan mandiri di kampung halaman masing-masing Sembari mendapatkan pengawasan jarak jauh oleh pelatih kepala Harapan kami fokusnya disitu juga, sebab kondisinya saat ini pelatih dan pemain kami liburkan dan tentunya Tidak ada yang ingin kondisi seperti ini berlarut, katanya, semenjak tragedikan juruhan, Liga 1 sudah terhenti selama sebulan Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 belum mendapatkan izin untuk kembali menggelar kompetisi oleh pihak kepolisian Hal ini menyangkut rekomendasi TGIPF yang melarang penerbitan izin keramaian untuk gelaran Liga 1 sampai Liga 3 sampai PSSI bisa menggelar kongres luar biasa